Sosok Cinta Mega tak ngaku main slot saat rapat, ternyata dulu pernah diperiksa KPK. Sosok Cinta Mega, anggota DPRD DKI Jakarta yang diduga main slot game saat rapat paripurna. Ia menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari daerah pemilihan 9 Jakarta Barat A. Menilik lebih dalam, Cinta Mega pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur tahun 2018-2019 pada 26 April 2023. Politisi senior PDIP sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega baru saja menjadi perbincangan setelah terekam kamera wartawan lantaran diduga tengah bermain game slot. Adapun kejadian tersebut terekam saat rapat paripurna DKI Jakarta, Kamis 20 Juli 2023. Dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Cinta merupakan perempuan kelahiran Jakarta pada 7 September 1963 dalam organisasi kepartaian yang menjabat sebagai pendahara DPC-PDIP Jakarta Barat. Selain itu, Cinta juga merupakan wakil ketua bidang kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan perempuan DPP-PDIP DKI Jakarta. Sementara, dia terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari daerah pemilihan 9 Jakarta Barat A. Selama menjadi anggota Dewan, Cinta pernah menjabat sebagai ketua Komisi C yang membidangi keuangan. Kemudian dirinya juga pernah menjadi anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi kesejahteraan masyarakat. Cinta pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur tahun 2018-2019 pada 26 April 2023 lalu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemerintahan Korupsi Ali Fikri. Adapun berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, Ali mengatakan Cinta Mega dan sejumlah legislator lainnya diduga menerima uang terkait pembahasan anggaran penyertaan modal daerah kepada perusahaan umum daerah Saranajaya. Gendati demikian, Ali tidak memerinci lebih jauh terkait besaran uang yang diterima Cinta Mega dan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang dimaksud. Sebagai informasi, kasus pengadaan tanah Pulau Gebang merupakan pengembangan perkara korupsi pengadaan tanah di wilayah Muncul Jakarta Timur yang ditangani KPK. Pengadaan tersebut dilakukan oleh perusahaan umum daerah pembangunan Saranajaya. Perkara tersebut sudah disidangkan. Sudah ada tersangkah yang dijerat dalam kasus ini, yaitu mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya, Yori Corneles Pinontoan, dan Rudy Hartono Iskandar, selaku Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati